selamat menikmati ini lumayan jauh dari tempat gua gua naik kereta sekitar 20 menitan abis itu gua jalan sekitar 15 menit jadi gua ini lagi jalan jadi ini gua lagi jalan menuju kesana gua bakal check and recheck harga-harga dan ada apa aja disana dan pasti ada barang-barang yang seru dan murah juga disana dan gua bakal check in ke kalian jadi nama daerah tempat gua mau ke salah satu retail yang namanya decalton ini nama daerahnya sidenham gua gak tau cara nyebutnya gimana oke sidenham gua tadi naik kereta kebetulan gua ada urusan tadi di sentral jadi gua tadi naiknya dari sentral ke sidenham dari situ gua jalan sekitar 15 menit jadi gua lagi jalan kesana jadi gua bakal check in ada barang apa aja disana dan harga-harganya berapa-berapa aja dan emang gua ada disana ada yang pengen gua beli sih gua pengen beli ban sepeda karena ban sepeda bawaan dari sepeda gua itu tipis banget jadi makanya gua sempet dua kali ganti ban dalam sepeda jadi gua mau beli ban sepeda juga disana dan gua bakal videoin buat kalian juga jadi ini daerah sidenham jadi ini dia gua main cukup tenang ini sekarang gua siang sekitar jam 12-an gak banyak orang yang jalan mungkin karena ini hari Senin mungkin banyak yang kerja juga jadi inilah gua juga gak tau kenapa ya gua juga baru nyadar disini maksudnya kayak langit disini itu biru banget kayak apa ya kayak di India itu beda tuh apa gara-gara polusi atau apa gua gak tau makanya disini tuh kayak biru banget jadi kayak asik aja gitu suasana disini ini keliatannya panas tapi berangin cuy gua aja pake jangkat karena gua kurang kuat sama angin gua mudah sakit kalo kena angin tapi panas jadi itulah yang bikin tangan gua hitam panas tapi gua tuh nyaman dengan panas hitam karena berangin jadi itulah jadi itu dia decaltonnya yang warna biru jadi untuk pagi ini yang ini gua bakal kesana tapi di sebelahnya ada IKEA menarik sih jadi kalo misal kalian mau video-video video cek and recheck ke IKEA bisa komen dibawah gua bakal kesana kalo misal banyak yang penasaran jadi hari ini karena tujuan gua mau ke decalton gua bakal ke decalton dulu oke ikutin terus itu dia bro kita udah mau sampe ke dalem tapi gua gak tau buat masuk kesana pejalan kaki gimana kayaknya ini ya ya kayaknya ini soalnya disana tadi gua kesana rupanya buat mobil kalau ini buat pejalan gitu kita udah mau sampe di decalton ini dia kita udah sampe kayaknya masukin liat sini ini gua lihat lapangan pulang ini lapangan pulang ini lapangan pulang gitu ini kayaknya panasnya di luar ini exit ini entrance ini ada tempat sepeda besar jujur tempat cuy apa ini? gelang kaki jadi decalton ini kayak toko retail tapi gua gak tau ya cara menyebut maksudnya cara menyebut toko retail ini apa? maksudnya kayak mereka jual baju mereka jual alat-alat sport tuh jadi kalo gak salah toko retail itu jadi sebelum ini dipasarkan jadi sebelum ini dipasarkan ke beberapa toko yang mau menjual ini nah mereka misal ini ya didatangkan dari negara mana gitu nah negara itu ngirim kesini dulu baru ini ngasih ke toko-toko lain jadi ini lebih murah jadi ini solusi kalian buat nyari bareng sesuatu dan kalian mau hemat uang ini tempat sesi alat-alat bela diri buat latihan ini kayak protector face ini harganya sekitar 40 39 dolar ini ada buat ngandungin ke tangan itu supaya gak lecet kalo misal lu mukul pukulan ini sekitar 10 dolar ini yang kayak dikot di tecondo-tecondo gitu boxing meet ini sekitar 40 dolaran juga ini tempat panah ini tempat panah ini tempat panah ini ini 169 dolar hampir 1.500.000an ini redcode ini redcode juga sekitar 40 dolar udah sehujan ini ada tenda juga yang di sing with ee ini akan ke gunung naik pakai tenda ini asik sih ini ini sekitar 249 dolar berarti sekitar 2.500,000 kurang lebih ini cuy mungkin ada Ya sekitar 6 langkahan Nah ini tenda buat burung Kalau ke gunung sama burung lo Nah lo bisa naro burung lo disini Ini buat manusia Ini buat burung lo Jadi gue baru nyadar Lo tadi kan ngeliat kan ada tempat panah segala macem Jadi ini tuh didesain jadi gini loh Ini kan jual kayak skateboard gitu ya Longboard segala macem Nah lo bisa ngetes disini langsung Jadi kalau misal lo Bener-bener pengen dengan itu Dan lo mau langsung lo tes lo bisa tes disini Baru sadar juga Sepatu roda Kalau misal lo baru beli Lo bisa tes disini Jadi lo tuh bener-bener Fit and proper gitu Buat beli hal itu Keren sih Kayaknya di Indonesia belum ada ya Kalau misal ada Gak bisa Gak bisa di komen di bawah ya Dimana Gue bener-bener udah kayak keliling banget Keliling hampir 3 kali ya Gak capek-capek masih kayak Tempatnya asik cuy Hal yang gak kepikiran lu Di rumah buat beli itu Kebeli Maksudnya kayak Oh iya gue butuh ini Jadi kayak lengkap gitu Jadi Keren sih Dan harganya murah-murah Ini alat pancing juga ada Jadi disini banyak orang yang seneng mancing Yang salah satunya gue Gue seneng mancing disini Tuh harganya Super variatif Ada yang 60-59 dolar Ada yang 25 dolar Tempat yang murah Lengkap sih itu tempat duduknya Ini kailnya Tuh Tuh kailnya sekitar 10 dolar Sampai 5 dolar Tuh Kita lihat Kalau ini Kalau bisa orang di laut Seneng pakai ini Kumpannya gitu Umpan plastik Ini buat alat-alat pancing semua nih Ada Tuh Jadi kalau misalkan kalian seneng mancing Berada di Australia Kalian bisa ke Dekalton Semua lengkap Cuman Gak ada Umpannya aja ya Karena umpan Buat mancing Ikan tuh gak bisa dengan janji-janji doang Saya seneng main bola juga Bisa Disini Sepatu bola Sekitar 40 49 40 79 79 79 Baju-baju bolanya Sekitar 25 dolar Terus kita lihat 25 dolar Semua Jadi Diputus Kayaknya Jadi kalau misalkan kalian seneng main bola Disini Bisa beli alat-alatnya Sepatunya segala macem Ini kayaknya ya Gue gak nanya Tapi Sepenglihatan gue Lu bisa nyablon disini coy Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu Karena Ini ada Exempel-exempelnya Coba kita tanya ya Sorry Is that We can print Our Our clothes Yeah you can print On your own clothing Oh Nice I just knew it I can get someone to help you with that Oh no I just I just want to know Okay So if I want to like Print I can go here Should I buy like The clothes in here Or I should buy my own So if you buy the clothes in here If something happen with the clothes We will Have a guarantee for you But if you print Because we know the material In most of the clothing here Suitable for printing But for the clothes that you bring in If something happen We can't All right sure Because we're not sure With the material You guys cannot guarantee If there's something problem Like If I print my own Because the material is not really Yeah because we don't know the material You don't know the range of the price I mean like How much for one clothes I print it So if it's a single piece It's either name Or number It's $8 $8 Yeah All right Is it like a full of like that No it's just like one piece One piece It's like either name The name Or number It's just $8 $8 All right All right thank you so much I will try it Jadi betul kan yang gue bilang Lo bisa nge-print disitu coy Jadi Mereka nyediain bajunya juga Dan lo bisa bawa baju sendiri Tapi kalo misalnya lo bawa baju sendiri Mereka gak Karansi kalo misalnya bajunya kenapa-napa Karena Kadang kan bahannya Yang mereka Sediain tuh standarnya buat nyambulan disini Jadi Yang lo bawa belum tentu standarnya mereka Jadi kayak Kalo misalnya lo beli sama mereka Bahannya juga Mereka bisa garansi Dan Kalo nge-print Itu kayak satu Phone gini Itu sekitar $8 Jadi katanya Sekitar $8 Jadi kalo misalnya kalian mau nge-print Baju-baju pola Kan kalo misalnya di Australia kan bingung kan Kalo misalnya di Indonesia kan tinggal ke Tanah Abang Contact Kalo di Australia dimana juga Tuh Karena channel ini lo tau kan sekarang Kalo misalnya nge-print Itu bisa ke Decalton langsung Ini buat kalian yang senang diving nih Ini gak sih buat diving nih Tuh Sekitar $69 Ada yang mahalnya juga Sekitar $149 Ini kayak perahu Kayangking Kayaking Namanya Kayaking Berapa nih harganya Oh ini harganya Ini mah dapet Motor Mio bekas lah Ini kan berarti $1000 Berarti sekitar $10 juta Berarti kalo misalnya $1400 Sekitar $1400 juta kan Buat Ini doang Disini juga Komis harus seneng Tenis ya Tenis kan namanya Ini Kita bisa beli disini Harganya Kisaran $75 Ada yang $50 Ada yang $60 Tergantung merk Tergantung Ganti gue gak tau Karena gue gak ngerti juga Tuh Tuh Bola tenis Buat tenis Apa nih $7 $7 Jadi sekitar Kaya $70 Oh ini Kalo kalian Seneng bulu tangkis Nih Orang Indonesia Banyak yang seneng Bulu tangkis Ini harganya $25 Lu udah dapet Dua ini Sama bulu tangkis Tapi Plastik Jadi kalo misalnya Kalian mau beli Bulu tangkis Nya Bisa beli lagi Apa nih Ini tenis juga Ini sepatu Bulu tangkis Sekitar $50 Lengkap Disini Serius Lengkap Jadi kalo misalnya Kalian ada Barang yang mau dibeli Coba kalian bisa Cek kesini dulu Sama tau ada Ini bola basket Juga ada Yang seneng main basket Ini Kayak dia Ini seneng main basket Ini sekitar 10 dolar Tapi gue baru tau Merek ini Gue gak tau ini Merek apa Tarmak 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 Celanak Jadi kalo misalnya Kalian mau beli Seneng main basket Seperti dia Kalian bisa beli Disini Murah-murah Ada yang $19 Ada $13 Ada yang $10 Jadi Seperti yang gue bilang Disini itu Didesain Untuk Lu mau beli Lu tuh bisa coba Kayak ini Kayak Surfboard Serving board Ini bisa coba Disini Air buatan Gue lagi jalan Di air Tuh Dia bisa nyoba Di air buatan Begitulah Tuh Jadi disini juga Gue bareng ngeliat Padahal ini Gue awal masuk Gue kesini Gue gak ngeliat Kesamping Disini juga ada Cafe Cafe kecil-kecilan Jadi kalo misalnya Lu capek Keliling Lu bisa Ke cafe sih Buat nyantai Ngopi Atau Makan Gitu Jadi ini Alat-alat Tennis meja Seperti yang gue bilang Tadi Kalian mau beli Disini bisa dicobain Ini ada Meja pingpong Dan mereka Lagi nyobain Ini keren Jadi Gue bener-bener Dapetin Experiencenya Dapetin Experiencenya Buat beli Jadi kayak Karena Gue baca di buku bisnis ya Seseorang tuh Beli karena emosi Maksudnya kayak Bukan karena Kadang mereka tuh Gak butuh Sama hal itu Tapi karena Emosinya Mereka itu Beli gitu Jadi kayak Mereka Mungkin decalton ini Ngikutin Trik seperti itu Jadi mereka Bikin Orang yang Kasihnya tuh Bener-bener Merasakan sih Gimana Barang yang Mereka Mereka mau beli Jadi itu Good teknik Nah dan Ini Lu gak bisa Beli ya Karena ini Priceless Dan kalian Gak bisa nyobain Juga Banyak Banyak Beli Harang gak banyak Jadi gue disuruh Taruh disini Oke Oh Scan automatically Jadi dia Ngekan sendiri Dia jadi Ngekan sendiri Jadi Kalau lu taruh Dia ngekan sendiri Nih ya Gue coba ya Ini deh Tuh Gue taruh disini Tuh Dia scan sendiri Coba lagi Ngekan sendiri Canggih Canggih juga Cuy Ini lagi Lagi Ini gue beli Sarun tangan Scan Nice Ini jacket Gue bawa ya Ini gue taruh disini Tuh Scan sendiri Nice Jadi ini belanjaan Buat sepeda gue Sepeda gue Lebih mahal Jajan sepeda gue Lebih mahal Daripada Makan gue sendiri Jadi gue udah keluar Jadi segitu dulu aja Video ke toko retail Yang namanya Dekalton Gue udah otw Yang mau pulang Gue bawa ban Nih ya Belanjaan gue disini Gue bawa tas sendiri Jadi segitu dulu aja Kalau bisa kalian suka Dengan video ini Comment And like Untuk more video Jadi kalau bisa kalian Ada rekomendasi Ketempat-tempat Yang menarik Dan Kalian penasaran Kalian bisa komen di bawah Dan gue Usahain buat kesana Jadi Sekian dulu Cheers